Siapa yang tidak mengenal Kiai Solahuddin Wahid? Sosok Kiai yang produktif dalam menulis. Hampir di semua media masa ada nama beliau. Tulisan beliau, Kiai Solahuddin Wahid, kaya akan data dan cukup memudahkan setiap golongan untuk membaca dan memahami setiap tulisannya. Tidak hanya itu, Kiai Solahuddin Wahid pun gemar menulis buku di antaranya Gusola Kembali ke Pesantren, memadukan keindonesiaan dan keislaman dan menjaga warisan Hadrudusyeh Kiai Muhammad Hashim Ashari. Gusola Kembali ke Pesantren, sebuah buku yang menceritakan bagaimana beliau sebagai tokoh nasional kembali ke Pesantren sempat diragukan di masa-masa awal kepemimpinannya. Namun hingga kini kita bisa menikmati buah dari apa yang ditanam oleh almarhum Kiai Solahuddin Wahid. Memadukan keindonesiaan dan keislaman Di tengah banyaknya konflik di Indonesia, almarhum Gusola seringkali mendamaikan konflik-konflik melalui tulisan misalnya memadukan keindonesiaan dan keislaman. Juga tidak hanya itu, Gusola juga banyak sekali meredam konflik di antaranya konflik Papua, Ambon, dan Klosof. Menjaga warisan Kiai Muhammad Hashim Ashari Buku ini tidak hanya menceritakan sejarah Haturutusyeh Kiai Muhammad Hashim Ashari tapi di dalamnya juga menyimpan apa saja warisan dari Kiai Muhammad Hashim Ashari yang bisa kita tauladani hingga saat ini. Tidak hanya itu, tulisan almarhum Kiai Solahuddin Wahid juga kaya akan sejarah baik itu sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Pesantren, dan juga sejarah Republik Indonesia. Seperti yang ditulis di edisi khusus majalah Tebu Irang Gusola, Telaga Kebermanfaatan dan Kebaikan Dapatkan segera buku dan majalah Tebu Irang edisi Gusola di marketplace Tebu Irang Store, TikTok Shop, dan WA yang ada di bio Instagram kami. Kiai Solahuddin Wahid mungkin meniada secara jasad namun kekayaan intelektual, spirit perjuangan, kebermanfaatan, dan kebaikan beliau akan tetap hidup selama kita membaca buku dan majalah pemikiran Kiai Solahuddin Wahid selamat menikmati